Intro Kembali digelar event paduan suara berskala internasional yang setiap tahun digelar The 13 Bali International Choir Festival or BICF 2024 berlangsung meriah di Dharma Negara Alaya yang mana kegiatan ini digelar dari 21 sampai 27 Juli 2024 Acara yang dihadiri oleh peserta dari berbagai negara ini menjadi sorotan internasional dan mendapatkan dukungan penuh dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Sandiaga Salaudirundo Asisten proyek manajer BICF, Jessica, menjelaskan bahwa festival ini telah berlangsung sejak 2012 dan tahun ini merupakan penyelenggaraan ke-13 Event ini adalah lomba paduan suara yang mulai 2023 lalu bermutasi dan menambah kategori solo singing competition Oke jadi untuk Bali International Choir Festival itu adalah event berbasis paduan suara Skalanya internasional, ini sudah diselenggarakan dari tahun 2012 Jadi tahun ini itu penyelenggaraan yang ke-13 Makanya namanya The 13 Bali International Choir Festival Jadi kegiatan besarnya itu lomba paduan suara Tapi as per tahun lalu kita itu punya kategori baru yaitu solo singing competition Jadi gak cuma paduan suara tapi untuk yang solo itu juga ada lombanya gitu Jessica menambahkan bahwa tujuan utama BICF adalah memberikan wadah bagi para penggiat paduan suara serta memperkenalkan budaya Indonesia ke panggung internasional Perlombaan untuk kategori solo dimulai dengan uji coba panggung Dan dilanjutkan dengan kompetisi langsung hingga tanggal 24 Juli 2024 Oke jadi untuk BICF tahun ini itu kita ada 13 negara partisipan Itu ada yang dari Amerika Serikat, New Zealand, China, Korea Selatan, Sri Lanka, Slovenia, Afrika Selatan, Malaysia, Philippines, Vietnam, Thailand, Singapura Dan juga peserta yang dari Indonesia itu kurang lebih ada 20 provinsi yang mengikuti Tujuannya tentu yang pertama itu pingin sebagai wadah ya Terutama untuk yang penggiat paduan suara gitu Terus yang kedua juga tentunya untuk memperkenalkan budaya Indonesia Karena event ini kan internasional Jadi kita juga ikut memperkenalkan budaya Indonesia juga kan oleh partisipan yang khususnya dari luar negeri gitu Asia Coral Grand Prix merupakan kompetisi paduan suara bergensi yang akan diselenggarakan di Malaysia Dengan tentunya partisipan yang berskala lebih internasional lagi Yang menjadi lanjutan bagi pemenang dari berbagai kompetisi paduan suara di Asia Jessica berharap melalui acara ini Seni paduan suara dan budaya Indonesia dapat lebih dikenal di tingkat nasional dan internasional Oke jadi harapannya sih dari BICF ini Yang pertama semoga bisa lebih mengenalkan lagi bidang paduan suara kepada orang-orang Terus yang kedua ingin mengenalkan juga budaya-budaya dari Indonesia Terus tentunya yang ketiga harapannya itu untuk memajukan pariwisata sih Karena BICF ini basenya di Bali Jadi tentunya pariwisata yang di Bali gitu Yuk subscribe akun Youtube resmi Nusa Bali Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link dan aktifkan tanda loncengnya Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV Terima kasih telah menonton